Kecelakaan terjadi di Jalan Raya Madiun Solo, Desa Sukolilo, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, Senin, tanggal 9 Januari tahun 2023, malam. Kendaraan truk molen muatan semencor menabrak pengguna jalan dan rumah sekitar. Akibat kecelakaan itu 4 kendaraan sepeda motor dan 1 mobil mengalami kerusakan parah, serta 2 rumah juga hancur. Kondisi sopir luka-luka tapi tidak terlalu parah. Korban 4 orang, 2 meninggal dan 2 luka-luka, dilarikan di RSUD Sudono. Pengemudi diamankan di Satlantas Polres Madiun Kota. Pembatas jalan kemudian sampai ke tempat TKP itu penabrak 2 orang. Jadi sementara kurban MD yang kita amankan kita bawa ke rumah sakit 2 orang dan yang luka 2 orang. Kemudian untuk kendaraan sepeda motor ada 4 yang rusak dan mobil 1. Untuk rumah 2, ini sementara 2 rumah yang rusak. Untuk pengemudinya sendiri saat ini dimana? Pengemudinya sementara kita amankan, sudah kita amankan di Bores untuk meninjaukan ruti lebih lanjut. Untuk kronologi awal, ini untuk truk molannya itu dari arah barat kemudian nabrak median jalan dan menabrak pengendara sepeda motor. Setelah itu truk molannya juga menabrak ke arah rumah warga. Untuk korban, ada 4 orang, 2 meninggal, yang 2 lagi luka-luka, tadi dikasihnya patah. Untuk saat ini posisinya di rumah sakit sudono. Untuk pengemudinya sendiri sekarang dimana? Gimana? Untuk pengemudi? Untuk pengemudinya diamankan di Satlantas Polres Madiun Kota. Asli pemeriksa sementara? Belum ini kan masih proses evakuasi, kemudian setelah ini berolah TKB dan mencari keterangan dari saksi-saksi.